selamat sore selamat sore selamat sore sekali lagi saya akan menjelaskan tentang antena flowerpot antena yang tidak lebih dari 1 meter dari sini juga bisa sekilas saya akan jelaskan tentang antena flowerpot ini dibuat dari rangkaian paralon paralon cuman yang dari tutorial aslinya menggunakan paralon 2 2 cm 55 mili atau sekitar 34 dim kalau paralonnya cuman karena ini sudah saya modif tanpa mengurangi ukuran panjang dari kabel dan loading yang ada cuman kulit luarnya saja saya modif jadi saya rangkai tetap menggunakan pbc atau paralon 34 dibawah disambung lagi dengan pbc setengah 5 per 8 jadi kelihatan agak di atas ringan sekali tidak sampai tidak sampai setengah kilo cuman tetap mengacu pada prinsip kerja dari di antena flowerpot ini tetap dengan menggunakan loading 99 loading 9 militan seperti itu dengan panjang dibawah 44 44,7 cm bagian atas ini di dalamnya ini 45,7 cm mungkin di di video lain akan saya jelaskan isinya apa isi dari dalam ini sama dengan loading ini dengan kabel 5 per 8 kita akan tes seberapa kuat seberapa kuat antena flowerpot ini bukan hanya sebuah hati ini kabelnya hanya sekitar meter lebih kita akan tes sekuat apa pancaran dan prinsip dari antena powerpot ini kita akan pasang di dua pohon ya kita pasang di dua pohon kali ya pakai krentek kali biar jatuh yang penting gak jatuh kita akan gunakan kita akan kontak menggunakan fasilitas rpu ya rpu sekitar 60 km 60 km di sini ini di sini fokus di sini ini fokus ke saya ini tempat perbukitan ini terlihat di sana di mana rpu itu ada di sana kalau saya boleh saya sebut perbatasan perbatasan antara banyuwangi dan jember dan di sini Bondowoso cuman agak luar kota di atas harga gunungan sekitar lima kilo dari kota kita akan coba terhubung 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 dengan rpu ya cukup sibuk di rpu ini ini daya resip dari rpu yang jaraknya 50 km dari sini dibalik gunung situ kita nunggu spasi ya ini rpu sebuah organisasi rapi ya ini bisa di ini bisa di dengar resipnya seperti ini bisa dilihat antennya anten flowerpot ya kita akan nunggu spasi untuk transif atau ancar ini tempatnya teman-teman 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 iya sementara ini resipnya saja dulu teman-teman ada yang di desain teman-teman tentara masuk ke teman-teman teman-teman Alhamdulillah kejumpul lagi dengan Pak Hermann, saya lagi nge-vlog sebelumnya, lagi ada di Perbukitan ini bukan di jelas tapi lagi, tapi jauh lebih ke atas, sekaligus mauri cek ini, kondulasi saya terkini gimana ini, saya ada di ketinggian ini Pak, di Puncak, Bukit Purnama, begitu tepatnya Pak, di atas locarek gitu Pak Hermann ganti Baik Pak Hermann, terima kasih atas waktunya, kesempatannya, oke karena saya baru di ayol ini, mungkin belum tahu dengan Pak Jokowi Pak Jokowi Tarupnya, Pak Jokowi Tarup yang di Rogo Jabi, apa masih monitor ganti Pak Jokowi Tarup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nomor 1 Pak Jokowi Tarup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga diberikan sehatan, lancar usaha, murah rezeki, begitu Pak Jokowi Tarup Mohon izin Pak Jokowi Tarup, suara Anda, modulasi Anda mungkin nantinya akan masuk di kanal Youtube saya, karena ini saya ada di atas perbukitan, ingin mengetes sebuah anten mini yang di dengan nama flowerpot, gitu Mohon direpot, mungkin ada sesuatu di belakang modulasi saya yang mengganggu, atau bagaimana Begitu Pak Jokowi Tarup, yang punya Robo Jabi, ganti Pak Nyamro, bantuan Minta dan kembali kata, alhamdulillah, walaupun ada di belakang ada mau cuit-cuit Mungkin mau maasakan gimana, tapi pengantin saya tetap diterima bagus, terima di saya 90 roger di Gopi iya ya Pak Joko Taruh terima kasih atas reportnya termasuk laporan angka sepertuluhannya ya berhubung di belakang sangat kerodir sekali ada yang mau masuk juga ingin bergabung dengan tidak mengurangi rasa hormat saya untuk Pak Joko karena ini masih ditamping ya saya terima kasih sebetulnya berikut juga untuk Pak Herman sebagai pengendali net dan terima kasih Pak ini hanya sekedar report sebenarnya mungkin nanti malam atau kapan-kapan bisa dilanjut lagi terima kasih untuk Pak Joko dan tanpa Hermann atas kesempatannya saya langsung mengambil posisi 123 matur muntur ya seperti itu ya udah kita buktikan bareng-bareng rpu ada di jauh di 60 km lebih dari tempat kami berada dan penerima jauh lebih 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 jauh lagi ya depannya di desa Songgon menurut info dari penerima tadi dimana lokasi rpu dengan Songgon itu sekitar eh 40 kilo jadi seperti itu jadi bisa kita buktikan disini eh antena flowerpot ini sangat-sangat mendukung sekali bila kita berada aktivitas klaim B apa aktivitas hiking atau aktivitas ke manapun di daerah yang berbukit-bukit Anda bisa gunakan ini sepasang atau berapa pasang pun untuk terhubung dengan teman-teman Anda saat hiking ataupun para penjinta alam ya ini hanya cukup dengan kabel sekian gunakan Hotel Tenggo atau hati kecil ini kemampuan pancar hanya wad itu dan dengan direkt pun ini sangat luar biasa yang penting sama di frekuensi yang sama seperti itu seperti apa cara menggunakan cara merakit ini sangat sederhana akan kita tunjukkan pada video berikutnya makanya jangan jangan lupa subscribe channel kami agar tidak ketinggalan berita selanjutnya Terima kasih selamat sore